oke selamat datang kembali dan mengingat untuk event dari dinasti yang akan segera berakhir kurang dari beberapa hari lagi guys ya ada sekitar durasi 3 hari saat video ini go record atau lebih tepatnya di hari kamis nanti akan berakhir dan sebagai gantinya melihat jika untuk saat ini kita tahu untuk di kalender fg mobile kalender event tidak ada tanda-tanda event terbaru sampai nanti berakhirnya event retro star dan akan diganti jadi event utama anniversary guys ya jadi sebagai ya bisa dikatakan mengisi beberapa minggu nanti akan ada update-an untuk di bagian keeper icon seperti yang kita tahu untuk keeper icon sudah lama tidak ada pembaruan sejak terakhir kali ada frank lampard nah kita bisa dapatkan frank lampard kemudian untuk di bagian utama nah kita bisa jalankan misinya untuk saat ini yang sudah hadir ada 4 pemain icon Steven Gerard, Sabi Alonso, Verano Torres dan juga Frank Lampard masih ada 3 foto bingkai yang kosong ini dan akan disiapa menurut bocoran yang seperti biasa dari Sapurit ya guys ya akan ada tambahan yaitu ada nama-nama besar tentunya icon besar yang kurang lebih seperti ini bocorannya ada mulai dari Roberto Carlos kemudian ada Raul sama satu lagi ada Peter C nah jadi ada beberapa pemain dan ada 3 pemain yang akan hadir sekaligus entah bertahap atau hadir sekaligus untuk OVRnya belum tahu entah nanti bisa OVR 97, 96 atau bahkan 98 atau mungkin 99 kalau 100 sepertinya terlalu tinggi ya guys ya untuk gratisan dikasih 100 nah yang mungkin mentok di 99 atau ya 98 mungkin paling tinggi 99 karena untuk saat ini memang belum tahu ini hadirnya di tanggal 5 nah kita lihat ya guys ya apakah OVRnya mungkin Deka, Peter, Ceh disini OVRnya berapa nanti kita lihat 97, 96, 99 atau bahkan ada 99 gratisan ya mungkin saja guys ya untuk Raul juga sama masih belum tahu juga apakah ini nanti akan dihadirkan berbarengan atau bertahap harusnya sih bertahap sih kalau langsung berbarengan ini kelihatannya ya terlalu cepat ya guys ya atau kecepatan kalau bersama-sama ya mungkin bertahap di minggu kedua event 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 retrostar kemudian di minggu ketiga nanti ada penambahan lagi ya kita lihat jadi untuk di beberapa hari ke depan event dinasti akan berakhir dan untuk sisa tokennya seperti biasa sisa token otomatis akan hilang karena ini adalah event sampingan bukan event utama jadi kalau kalian masih memainkan dan memiliki token yang ada disini nah seperti ini ini token ataupun poin dinasti bisa langsung dihabiskan saja di bagian koneksi dinasti karena daripada nanti terbuang bubacur ya guys ya dan untuk posisi permatanya ada di sebelah sini ada di dua baris, dua baris ya guys ya mulai di baris ini sama di baris ini ini hadiahnya permata yang kalau gak salah 150an 150 dikali berapa kali? 6 ya dan sisanya ini ini cuma isi coin dan harus membuka semua untuk bisa melangkah ke babak berikutnya 6 per 12 ini isinya cuma coin gak apa-apa kita habiskan saja daripada nanti terbuang sia-sia ya guys ya untuk tiketnya ataupun coin dinasti ini karena lumayan juga bisa kita dapatkan hadiah coin sampai di hari kamis nanti baru akan berakhir dan akan ada event bukan event baru sih cuma di perbaruan bagian icon chronicle ada 3, 4, 3, 3 pemain yang akan dihadirkan sebagai tambahan untuk di bagian kiprah icon jadi nanti akan ada pembaruan di hari kamis entah nanti langsung 3 atau cuma 2 atau cuma 1 kita lihat di hari kamis ini untuk update-an kiprah icon ada Roberto Carlos, Raul, sama satu lagi di terceh dan baru saja beli Raul dapat Raul sih bukan beli dapat Raul 100 di event RetroStar lumayan ya mungkin nanti dapatnya 98 kalau Roberto Carlos juga baru beli LB di harga 300an juta sekarang ada LB gratis yang nanti entah mungkin ya mentok 98 sih kalau dikasih 99 sih ya ya yang jual saja guys ya Roberto Carlos bisa dijual kita tunggu kehadirannya besok di hari kamis tanggal 5 jadi masih ada waktu untuk yang mungkin belum selesai di babak sebelum-sebelumnya kiprah icon bisa diselesaikan karena untuk event sampingan ya di jadwal tidak ada event sampingan lain event utama yang akan hadir anniversary nanti sebagai event pengganti RetroStar masih panjang RetroStar 22 hari lagi guys ya dan ini akan diperbarui setiap minggu atau lebih tepatnya setiap hari kamis jadi dari ketiga icon tersebut apakah yang ingin kalian jalankan terlebih dahulu meskipun bisa dapat semuanya guys ya ya mungkin ada prioritas mungkin butuh GK butuh ST ataupun butuh LB bisa diprioritaskan untuk diklaim terlebih dahulu Roberto Carlos Raul sama Peter C hadir di tanggal 5 September 2024 2024 ini kamis banyak update-an yang lumayan kita bisa jalankan misi karena event RetroStar ini cuma dikasih batas satu minggu ya guys ya untuk jalankan misi di bagian arcade arcade mode yang sisanya kita bisa selesaikan misi harian dengan cara kumpulkan coin nah untuk di bagian sini kita bisa kumpulkan coin bintang retro yang ada di bagian arcade retro untuk menyelesaikan dan sisa token ini ataupun sisa ya poin ini bisa kita gunakan di hari kamis nanti ya seperti itu sedikit info buat di hari kamis tanggal 5 September selamat menikmati selamat menikmati